Intro Halo Football Lovers, apa kabar? PSG mungkin tidak ingin menjual Kilian Mbappe dalam waktu dekat. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa sang pemain akan menuju Real Madrid pada musim panas mendatang. Jika rumor itu benar, maka ini akan menjadi langkah besar bagi kedua belah pihak. Los Blancos bisa dipastikan akan memecahkan rekor transfer dunia lagi. Mendatangkan Mbappe ke Spanyol, tentu saja bukannya tanpa resiko karena ia baru berusia 20 tahun. Namun, sang pemain bisa menjadi pembelian yang bagus untuk Los Blancos. Berikut ini 3 alasan mengapa Kilian Mbappe harus pindah ke Real Madrid. Yang pertama sudah taklukan Ligue 1. Dengan Mbappe serta para pemain luar biasa lainnya seperti Neymar, Edinson Cavani, Thiago Silva, dan Gianluigi Buffon, PSG menjadi tim yang sangat kuat di Perancis. Itu juga ditunjukkan pada statistik Mbappe musim ini. Penyerang Perancis itu sudah mencetak 26 gol dan membuat 6 asis hanya dalam 23 pertandingan sejauh ini. Mbappe adalah pemainnya hebat, tetapi dia bisa jauh lebih dari itu. Pindah ke Real Madrid akan menguji kemampuannya di liga terbaik di dunia. Tim-tim Spanyol sudah mendominasi kompetisi Eropa selama satu dekade terakhir. Bersaing dengan tim-tim seperti Barcelona, Atletico Madrid, atau Sevilla bisa mengembangkan kemampuan Mbappe. Yang kedua, bekerja sama dengan Zidane. Mbappe pernah mengatakan bahwa Zinedine Zidane adalah idolanya. Kebetulan legenda asal Perancis itu sekarang sudah kembali menjadi pelatih Real Madrid. Kurang dari setahu setelah meninggalkan Santiago Bernabeu, Zidane akhirnya kembali ke klub. Meski belum terbukti bisa mengembangkan pemain seperti Joseph Guardiola, Zidane punya prestasi yang bagus setelah memenangkan Liga Champion 3 musim secara beruntun. Superstas Perancis seperti Mbappe pasti tidak akan menolak kesempatan untuk bekerja di bawah Zidane. Kombinasi Zidane dengan Mbappe pasti akan membuat Real Madrid kembali berjaya di Eropa. Yang ketiga, lepas dari bayang-bayang Neymar. Hubungan Neymar dengan Mbappe masih berjalan sangat baik. Namun ada laporan yang mengatakan bahwa Neymar tidak senang dengan kemunculan Mbappe dan ingin kembali menjadi bintang utama PSG. Saat ini Real Madrid tidak punya bintang utama setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan klub. Karit Bell mungkin akan hengkang juga dan Karim Benzema sudah melewati masa jayanya. Dengan pindah ke Madrid, Mbappe akan langsung menjadi ikon baru Los Blancos. Dan dia akhirnya akan keluar dari bayang-bayang Neymar dan juga sebaliknya. Nah itulah tadi tiga alasan kenapa kalian Mbappe harus pindah ke Real Madrid. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe. See you!